Intro Bakal calon presiden atau capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo berada di posisi teratas untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur jelang pemilu 2024 Hasil tersebut dilihat dari hasil jajak pendapat lingkaran survei Indonesia atau LSI DENIJA Sementara bakal capres Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di tiga provinsi di Indonesia Hasil survei LSI DENIJA melibatkan elektabilitas tiga kandidat capres yakni Prabowo Subianto Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan Ada pun lima provinsi besar di Indonesia juga dilibatkan seperti Jawa Berat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten Diketahui elektabilitas Ganjar moncar di dua provinsi besar di tanah air yakni Jateng dan Jatim Hingga elektabilitas Anis Baswedan pun tertinggal jauh dari Ganjar Peneliti LSI DENIJA Ardian Sopa mengatakan Jateng dan Jatim merupakan lumbung suara Ganjar Namun dua wilayah tersebut diakini bakal menjadi area pertempuran yang sengit untuk Ganjar dan Prabowo berebut suara Sementara untuk Prabowo unggul di Jawa Barat, Sumatera Utara kemudian juga di Provinsi Banten Sementara menurut hasil survei elektabilitas disebut Anis tak satu pun unggul di lima wilayah tersebut Angka elektoral mantan Gubernur DKI Jakarta itu memang cukup besar di Jawa Barat dan Sumatera Utara Namun ternyata hasilnya masih kalah dibandingkan dengan Prabowo Adapun survei ini dikelar pada 3 hingga 14 Mei 2023 melibatkan 1.200 responden Sample survei diambil dengan metode multi-stage random sampling Sementara metode survei dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuisyoner Terima kasih telah menonton!